Tema hari ini adalah Bernubuatlah. Yuk, mari sama-sama kita ambil alkitab kita. Dan kita buka dari kitab Yeshkiel. Haleluya. Kitab Yeshkiel pasal yang ke-37, saudara. Yeshkiel pasal yang ke-37. Dari ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-14. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Judulnya di sana kebangkitan Israel. Haleluya. Kebangkitan Israel. Ya. Nah tentunya, saudara. Ketika ayat ini ditulis oleh hamba Tuhan ini, saudara. Ya. Ini dikhususkan untuk orang Israel. Tetapi kalau kita baca zaman sekarang, ini dikhususkan buat orang-orang yang percaya. Israel-Israel baru. Israel-Israel yang lahir dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya. Kita akan baca ayat yang pertama ya. Kebangkitan Israel. Ayat yang pertama. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Rohnya, rohnya roh besar di sana ya. Rohnya, roh besar. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepada aku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab ya Tuhan Allah, Engkau lah yang mengetahui. Lalu firmannya kepada aku, Bernubuatlah, haleluya, Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ketujuh, Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firmannya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar, yang sangat besar. Firmannya kepadaku, Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel, sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami ini sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburnu dan membangkitkan kamu, Hai umatku, dari dalamnya dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, Hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku, perhatikan ayat yang ke-14, Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, kita belajar dari Nabi Hezkiel. Bagaimana ketika dia berdoa, saudara, tiba-tiba roh Allah membawa dia ke dalam satu lembah dan di sana banyak sekali tulang-tulang yang berserakan. Banyak sekali tengkorak-tengkorak yang berserakan. Dan sesungguhnya itu adalah tentara-tentaranya orang Israel. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, Pasur Daud dikasih Tuhan tentang ayat ini untuk menyampaikannya kepada kita semuanya. Bahwa di akhir zaman ini, banyak juga tentara-tentara Israel, tanda kutip adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen, saudara, yang tidak hidup dalam pimpinan roh. Haleluya. Nah, di ayat yang terakhir ini dikatakan, saudara, ayat yang ke-14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, saudaraku. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana ketika kita menerima kuasa kalau roh kudus itu, roh Allah itu turun ke atas kita. Ini sebenarnya YSKL 37 dan beberapa waktu yang lalu kita bahas YSKL 36 dari ayat 27, saudara. Bagaimana ketika roh kudus itu masuk ke dalam kita, maka dia akan melakukan pembersihan di dalam kita. dia akan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Nah, di akhir zaman ini, di YSKL 37 ini, banyak umat Kristen, saudara, yang tidak mau dipimpin sama roh. Haleluya. Tidak mau dipimpin sama roh kudus. Karena apa? Karena seperti yang Pastor Daud katakan, ketika roh kudus itu kita terima, kita harus meluaskan, kita harus memberikan izin membuka semua relung-relung yang ada di hati kita yang sebenarnya itu kita buat menjadi satu laci-laci menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan. Itulah berhala, saudaraku. Nah, ada banyak orang tidak mau hidup dipimpin sama roh kudus. Bukan hanya tidak mau dipimpin sama roh kudus, tetapi percaya sama roh kudus pun tidak, saudaraku. Nah, akhirnya sebenarnya bahwa hidup kita ini, manusia kita ini, ini dibangun dari firman Allah. Itu Pastor Daud sudah bahas juga. Jadi tentunya, saudara, kalau apa, misalnya kita gini, kalau kita mau membuat tubuh kita sehat kuat, secara jasmani, saudara, maka kita harus memasukkan makanan-makanan yang bervitamin, yang sangat baik, bergizi, itu untuk pertumbuhan tubuh kita. Mata kita butuh vitamin, otak kita butuh vitamin, kulit-kulit kita butuh vitamin, dan tulang-tulang kita membutuhkan vitamin. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam tubuh kita lewat makanan, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan tubuh kita ini akan terpenuhi, dan itulah yang membuat tubuh kita semakin menjadi besar. Makanya anak kecil, kalau dari dia mulai kecil, saudara, ketika kita kurang memberikan makanan yang bergizi, maka pertumbuhannya itu lambat. Dia akan lebih kecil dari teman-teman yang lain, yang suka makan, saudara. Bahkan bobot badannya pun akan ringan. Nah, begitu juga roh kita, saudara. Roh kita juga butuh makanan, yaitu firman Allah. Dan roh kudus akan memberikan semua kebutuhan-kebutuhan roh kita, sesuai keperluan kita, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau roh kudus itu masuk, dan dia menyelidiki segala sesuatu, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, mana yang tidak pantas, itu dia keluarkan, mana yang tidak perlu, itu harus dibuang, mana yang dia lihat berbahaya, itu harus dia lepaskan. Dan sebenarnya agar pertumbuhan rohani kita, itu cepat melesat, saudaraku. Nah, orang-orang yang tidak mau dipimpin sama roh kudus, maka hidupnya akan kerdil, dan lama-lama kering, saudara. Dan kemudian kurus, dan mati. Nah, ketika saya baca kitab Yehezkel, pasal 37 ini, saudara, ini Allah berkata begini, bahwa di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang mengaku Kristen, banyak orang-orang yang masuk ke gereja, tetapi sebenarnya, mereka itu adalah orang-orang yang mati. Haleluya. Saudara, bisa bayangkan, ketika kita melihat orang-orang ramai ke gereja, dan mereka tidak mau menerima roh kudus, bahkan mereka tidak mau dipimpin oleh roh kudus, sesungguhnya kelihatan mereka berjalan, saudara, tapi di mata Tuhan mereka itu mati. Mereka itu adalah mayat-mayat yang kering, yang tidak punya kehidupan. Haleluya. Nah, jadi ketika saya baca ini, Yehezkel ini disuruh Tuhan untuk bernubuat, saudaraku. Nah, bernubuat itu adalah berdoa, menyampaikan isi hati Tuhan, agar apa yang Tuhan rencanakan digenapi. Itu yang namanya nubuat. Nubuat itu bukan berdoa buat ke saya, buat ke kita, bukan, saudara. Tapi nubuat itu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain, atau kepada bangsa-bangsa, atau kepada negara, atau kepada siapapun, saudara, di luar kita. Dan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudaraku. Haleluya. Nah, lewat perikop ini, saudaraku, dari kitab Yehezkel ini, saya mau mengajak kita semuanya, bagi saudara, barangkali saudara bertanya, Pastor Daud, saya belum terima roh kudus. Bagaimana caranya, saudara? Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sebenarnya roh kudus itu bisa masuk. Bisa masuk. Yang penting, saudara, benar-benar merindukannya. Saya dulu, saudaraku, dari gereja tradisi, semua teman-teman tahu, bahwa orang Batak itu gereja tradisinya apa. Saya sebut saja, karena saya tidak mendiskreditkan, saudara. Saya dulu dari gereja HKBP, saudara, yang jelas-jelas tidak ada di sana berbahasa roh. Dan tidak ada di sana yang namanya manifestasi kuasa roh kudus. Tidak ada. Bahkan, ada banyak dari gereja saya dulu, saudara, mengatakan bahwa orang-orang yang berbahasa roh itu sesat. Nah, artinya semua jemaat itu diajarkan untuk tidak masuk dalam dimensi itu. Tetapi, saya tidak tahu, saudara, roh kudus memimpin saya kepada sebuah langkah penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun saya dari gereja itu, saudara, kemudian saya setelah besar, dari remaja saya sudah mencintai rumah Tuhan, saya ikut semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja lama saya itu, lalu setelah saya besar, tetap saya mencari yang namanya rumah Tuhan untuk saya beribadah. Dan saya rindu saya diberkati, saudara, bukan materi saja, tetapi dalam hal rohani. Saya suka dengar firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang kurang, saudara, di dalam hati saya. Ada sesuatu yang kurang, yang membuat saya tidak mengerti ketika baca firman itu, saya tidak bisa tembus ke dalam roh Tuhan. Saya tidak bisa tembus ke dalam pengertian ilahi. Saya baca firman? Iya, saya baca firman. Tapi saya tidak mengerti ke mana saya harus terapkan ini. Dan Tuhan mau apa? Saya tidak mengerti, saudara. Karena tidak ada roh kudus yang menerangi hati saya. Haleluya. Paling saya menggunakan hikmat pikiran saya. Saya baca, lalu saya mulai mengartikannya sendiri. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saudara. Saya berdoa Tuhan, kalau memang roh kudus itu ada, saya mau dong dipenuhi. Saya tidak membatasi semua doktrin, semua yang namanya paradigma yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin rohani saya waktu itu. Saya coba untuk singkirkan, saudara. Saya berhadapan dengan Tuhan. Nah, satu kali, saudaraku, di gereja saya, waktu itu saya lagi ada di Pakan Baru. Dan bagi teman-teman yang ada di Pakan Baru, pasti tahu, saudaraku, waktu itu di sana ada gereja GBI di Jalan Nangka, saudara. Nah, kebetulan saat itu saya ikut membantu jadi singer, melayani. Tetapi saya belum terima roh kudus waktu itu, saudaraku. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari Batam datang, dan kemudian dia mengadakan altar call. Haleluya. Nah, kami dari atas, kami posisinya di atas, menjadi singer. Lalu saya lihat dari atas, saudara, ketika orang-orang didoakan, itu semuanya menerima kasih karunia roh kudus. Ada yang rebah, saudara. Ada yang tiba-tiba berbahasa yang baru. Waduh, itu ketika saya lihat dari atas, saya menangis, saya angkat tangan, kemudian saya terduduk, saudara. Kayak jongkok begitu. Saya nggak kuat. Saya menangis, Tuhan. Terima kasih. Belum pernah saya lihat kejadian itu, saudaraku. Belum pernah. Karena saya dari Medan, saudara, ke Pakan Baru, itu karena saya ada proyek. Saya ikut pekerjaan di sana. Dari kantor saya dikirim ke lapangan, dan tugas saya untuk memeriksa pekerjaan kontraktor. Dan saya punya jabatan inspektor, saudara. Pemeriksaan pekerjaan oleh kontraktor. Nah, karena saya mencintai Tuhan, saudara, sekalipun saya ada di perantauan, dari Medan saya ke Pakan Baru, itu saya cari gereja. Dan gereja manapun, yang penting saya beribadah. Nah, lalu saya berkomunikasi di sana, karena proyek di sana selama satu tahun, ya, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, karena Pastor Daud suka bernyanyi, lalu saya diminta untuk menjadi singer, saudara. Nah, ketika saya melihat hamba Tuhan itu tumpang tangan, saudara, dan orang ada yang rebah, yang berbasoro, yang tadinya dia tidak bisa saya tahu, saudaraku, tiba-tiba dia manifestasi, dan saya yang menangis di mimbar itu. Karena saya jadi singer, saya angkat tangan, kami menyembah, haleluya. Ketika saya lihat secara langsung, saya menangis, saya tertunduk, saya terduduk, saudara, saya benar-benar suka cita sekali. Nah, lalu tiba giliran para singer, diundang ke bawah, didoakan, ditumpang tangan, saudaraku, dan teman-teman yang lain berbasoro, tetapi saya tidak berbasoro, saya tidak dapat, bahkan saya tidak jatuh, saudaraku. Saya didoakan, saya berdiri, saya tidak rempah. Saya penasaran, saudaraku. Saya penasaran, sehabis ibadah, saya kejar lagi itu pendeta. Sepertinya saya belum dapat, belum mendapatkan karunia roh itu, saudara. Lalu pendeta itu doakan lagi. Dan saya tidak jatuh juga. Dan mulut saya tidak berbasoro. Saya seperti kecil hati, Tuhan, bagaimana ini? Lalu saya berdoa, Tuhan, tolong saya, saya mau dipenuhi oleh roh kudus. Lalu ibadah usai, saudara. Ibadah usai. Nah, ketika hari esoknya, saudara, pagi-pagi, roh kudus ketika saya saat teduh, saudara, pagi-pagi itu roh kudus bilang sama saya, kamu tahu nggak kenapa kamu tidak terima pengurapan dan kuasa roh kudus ketika ibadah kemarin? Karena kamu menggunakan ini. Ketika kamu didoakan, kamu sepertinya takut, kamu sepertinya malu, kamu sepertinya seperti menjaga image, gitu loh. Nah, ketika saya dikasih tahu seperti itu, saya jadi menyadari benar, benar, saudara, ketika saya didoakan itu, saya seperti menahan diri saya, kemudian pikiran saya mulai bekerja campur aduk. Itu sebabnya saya tidak mengalami apa-apa. Nah, lalu roh kudus bilang, nanti malam, nanti malam aku akan melingkupi engkau. Nah, malam-malam itu sebelum tidur, saudara, sebelum tidur, saya tetap ada rendungan malam, saudara, ya. Saya akan ada mesbah di base camp itu, saya doa. Lalu saya bilang, roh kudus penuhi saya. Bagaimanapun caranya aku mau, Tuhan, engkau memenuhi saya dengan karunia rohmu, Tuhan. Saya ingin berbahasa roh yang baru. Nah, saudara, yang diberkati oleh Tuhan, keajaiban terjadi. Ketika saya tidur, saudara, ya, hampir menjelang pagi, sebelum saya dibangunkan Tuhan untuk saat teduh lagi, saudara, itu kurang lebih jam 2 sampai jam 3. Ketika saya tidur, itu sampai saya terbawa tidur, saudara, saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku haus, aku haus, aku haus, Tuhan. Sampai saya tidur pun, roh saya berdoa. Tiba-tiba, saudaraku, itu roh kudus masuk ke dalam tubuh saya. Apa yang terjadi? Mulut saya yang tadinya saya takut berkata-kata, saudara, ketika saya sedang tidur, ketika saya tidak sadar, ketika saya sudah tidak memikirkan apa-apa, justru roh kudus bekerja di situ, saudaraku, tanpa ditumpangi tangan oleh pendeta. Haleluya. Tanpa dijamah oleh siapapun, langsung roh kudus yang masuk dan menyentuh saya. Lalu saya berbahasa-bahasa baru, saudara, saya menyembah dalam bahasa roh. Saudara, dari mana saya tahu, ketika saya bangun pagi-pagi, haleluya, itu kurang lebih ada setengah jam sampai satu jam. Mulut saya ngomong terus, rocos terus, gitu loh. Tapi saya tidak bangun, saudaraku. Haleluya. Pagi-pagi ketika saya bangun, teman-teman saya yang tidur dalam satu base camp itu berkata, dia bilang, Pak Daud tadi malam mimpi ya? Mimpi apa? Saya bilang, Pak Daud ngomong-ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri pun tidak jelas bahasanya. Seperti apa? Kata-kata yang keluar dari mulut saya, saya ingin tahu, saudara, saya penasaran. Pokoknya tidak jelas deh, kayak orang kesurupan. Coba-coba contohin, saya bilang begitu. Lalu ada yang bilang, pokoknya aneh deh, Begitu. Kayak kenal pot bocor, katanya begitu. Waduh, saya baru tahu, saudara. Ketika dia bilang begitu, saya langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya tidak jelasin ke teman-teman saya, bahwa itu saya dipenuhi roh kudus, karena saya merindukannya. Tapi saya tahu, ketika orang lain melihat, dan menceritakan ulang kejadian, ketika saya mengalami itu, saya mulai mengerti bahwa, saya telah dipenuhi oleh roh kudus. Nah, saudara ku yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara juga, kalau saudara merindukan, ya buka hatimu, saudara. Roh kudus bisa bekerja ketika kita didoakan di dalam gereja. Roh kudus bisa bekerja ketika saudara sedang menyembah di kamar. Roh kudus bisa bekerja ketika saudara sedang tidur pun. Yang penting hati kita haus, hati kita rindu, saudara, untuk menerima roh kudus itu. Haleluya. Nah, saudara ku yang diberkati oleh Tuhan, kita membutuhkan ini, sehingga kita ini hidup, saudara ku. Nah, ternyata ada banyak orang-orang Kristen, tidak menerima ini, saudara ku. Tidak hidup dipimpin oleh roh kudus. Makanya, mereka hidup dalam daging. Orang-orang yang hidup dalam daging, sebenarnya orang-orang yang berencana masuk dalam kematian, saudara ku. Haleluya. Nah, mereka berjalan, mereka beraktifitas, tetapi di mata Tuhan, mereka ini adalah tulang belulang yang tidak punya kehidupan, yang tidak punya roh Allah, saudara ku. Haleluya. Makanya kita, jika lo saudara-saudara sudah menerima kuasa roh kudus, saudara-saudara sudah menerima roh kudus, haleluya, nah kita bisa bermubuat kepada mereka. Allah Bapak butuh Yehaskiel untuk melepaskan doa pengurapan lewat bernubuat kepada bangsa Israel yang sudah jadi tulang belulang. Dan di akhir zaman ini, Allah Bapak juga butuh orang-orang, pendoa-pendoa untuk bernubuat bagi orang-orang Kristen, bagi bangsa-bangsa, saudara ku. Haleluya. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah menerima kuasa roh kudus, itu kita dibangun secara pribadi dan kita tidak care dengan orang. Tidak. Setelah kita dipulihkan oleh roh kudus, kita sudah mengalami pemulihan, pemberesan, maka mulai hari itu kita harus berbuah keluar, saudara ku. Nah kemarin sudah kita bahas ya, berbuah keluar. Nah sembilan buah-buah roh itu adalah sembilan fakta bahwa telah terjadi yang namanya pemulihan di dalam hidup kita. Maka kita sudah merasakan damai sejahtera, mulai merasakan kesabaran. Nah ketika kita mulai kesabaran itu, orang melihat bahwa kita sudah tidak lagi sama seperti dengan manusia yang pertama dulu, maka orang akan percaya bahkan semua yang keluar itu menjadi saksi buat orang-orang, saudara. Nah setelah kita dipulihkan yang tadinya kita manusia-manusia, orang-orang yang bejat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam perjinahan, hidup dalam pesta pora, kemabukan, hidup dalam pikiran kotor, saudara. Ketika kita sudah dirubah sama Tuhan, maka mulai saat itu, saudaraku, buah-buah roh itu akan meluap keluar, dan tidak cukup sampai di situ, kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain, saudaraku. Hallelujah. Jadi dengan kata lain, kalau saudara lihat ada orang-orang di gereja, bahkan orang-orang di keluarga dekatmu, saudaraku. Saya percaya saudara-saudara yang ikut live pada pagi hari ini, saudara-saudara sudah menerima kasih karunia roh kudus. Tapi bagaimana dengan keluargamu yang lain? Jangan-jangan masih ada di antara mereka, yang tidak percaya dengan roh kudus. Bahkan sampai detik ini, bahkan Tuhan Yesus mau datang pun, mereka masih belum menerimanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang disebut Kristen, saudaraku, orang-orang Israel, tapi mereka itu mayat hidup, berjalan, beraktifitas, tapi tidak punya roh. Kalau dalam film-film horror, ini namanya zombie, saudaraku. Mereka berjalan, tapi tidak punya roh, tidak punya perasaan, mereka tidak punya yang namanya kehidupan. Itu zombie, saudaraku. Nah, kita yang sudah dipulihkan Tuhan, kita harus memberkati mereka, kita harus bernubuat sama mereka. Sekali lagi, bernubuat itu adalah doa kehendak Tuhan, agar rencananya dinyatakan, saudaraku. Jadi, kita harus berdoa, bernubuat. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pasur Daud diminta Tuhan untuk pergi ke kota Jakarta. Pasur Daud kan tinggal di Jakarta, pergi berdoa ke kota Jakarta, saudaraku. Untuk apa? Doa keliling. Nah, mungkin saudara-saudara, bahasa doa keliling ini sudah tidak asing. Untuk apa sih doa keliling itu? Nah, saudara, doa keliling itu sangat dibutuhkan. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi, ketika kita sudah dipulihkan, kita harus berdoa buat bangsa-bangsa. Jangan lagi kita seperti manusia yang pertama. Berdoa, doa kita itu doa kekhawatiran, saudara. Ya, doa kekhawatiran. Jangan lagi berdoa seperti orang fasik, seperti dunia berdoa. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Janganlah engkau khawatir. Oke? Janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai. Sebab apa yang kita khawatirkan itu, saudaraku, itu dicari oleh bangsa-bangsa. Sekali lagi, Janganlah engkau khawatir akan apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai. Amen. Lalu Yesus dalam perumahan itu, dia kasih perbandingan dengan kita. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tapi diberi makan oleh Tuhan. Coba, saudara, bayangkan. Betapa jauhnya perbedaan manusia dengan burung-burung. Kalau burung-burung saja tidak menabur, dipelihara oleh Tuhan. Diberi makan oleh Tuhan. Tapi manusia ini, saudaraku, kadang-kadang menurunkan rajatnya sama seperti burung. Doanya doa makan. Doanya doa kekhawatiran. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh orang-orang pasik, oleh orang dunia-dunia ini, saudaraku. Setiap hari yang ada di image mereka adalah kekhawatiran. Bagaimana caranya biar bisa dapat makan, bagaimana caranya biar dapat minum, bagaimana caranya biar dapat pakaian, saudaraku. Nah, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu sudah tidak di level itu, saudaraku. Orang-orang yang berdoa di level makan, minum, dan pakaian, itu adalah level kekhawatiran. Nah, Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir. Jadi, kalau kita masih berdoa di dalam doa kekhawatiran, saudaraku, coba, saudara, bayangkan. Berarti kita sama dengan burung. Bahkan burung lebih hebat. Burung tidak menabur, tapi dia diberi makan oleh Tuhan. Jadi, Tuhan bilang, kita sudah tidak lagi berdoa mengenai kekhawatiran, tapi berdoa lah buat bangsa-bangsa. Firman Tuhan juga berkata begini, saudara. Jika engkau memberikan secangkir saja kepada salah satu seorang hambaku ini, maka engkau tidak akan kehilangan upah seorang hamba Tuhan. Jadi, kalau kita berdoa untuk level hamba, saudaraku, maka berkat hamba akan datang kepada kita. Tapi, kalau kita berdoa untuk level bangsa-bangsa, maka berkat bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Nah, saudara, tadi saya lanjutkan lagi. Ketika Tuhan bawa saya berdoa keliling, saudara, di sana saya menjumpai, saudaraku. Ada banyak sekali manusia. Ketika saya melihat di sebelah kanan, Tuhan, ini rumahnya besar sekali. Hati saya mulai agak sedikit goya. Tuhan, lalu Rokudus bilang begini, doakan mereka. Doakan, lepaskan berkat kepada rumah yang besar ini. Berkati mereka. Saya enggak tahu, saudaraku, ada banyak orang rumahnya besar, tapi penghuninya, penghuni neraka, saudara. Ada banyak orang terlihat rumahnya besar, sepertinya diberkati, tapi di dalam penghuninya itu tidak ada damai sejahtera. Adanya panas, saudaraku, ribut. Makanya kenapa Tuhan suruh saya pergi keluar dan memberkati. Jadi jangan lihat rumahnya besar, jangan lihat. Tapi lepaskan, perlu buatlah. Tuhan, aku berdoa buat rumah yang besar ini, semua penghuninya, Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau. Berikan roh kegentaran, Tuhan. Haleluya. Berkati mereka, suami, istri, Tuhan Yesus. Mari jamah pulihkan mereka. Saya enggak tahu keadaan mereka, saudara. Haleluya. Nah, ada lagi orang yang lewat, ya kan? Suami, istri, atau anak-anak sekolah. Tuhan, aku berdoa, aku memberkati mereka, Tuhan. Jamah dan berkati mereka. Nah, sepanjang jalan itu, saudaraku, Tuhan suruh saya untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak kenal mereka. Tetapi saya berdiri sama seperti Yeskel ini. Bernubuatlah. Berdoalah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini pun saya mengajak kita semuanya. Ketika saudara punya kesempatan, dimanapun saudara berada, apakah ada di dalam gereja? Saudara boleh lihat. Lepaskan, bernubuat. Tuhan, mari Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu, Tuhan, buat semua jemaat ini. Agar jemaat ini mengalami engkau, Tuhan. Curahkan roh kudusmu. Mari yang sudah mengerti kehendak alam, bernubuat, berdoalah di dalam gereja-Mu. Berkati gembalaku, Tuhan. Berkati, Tuhan. Buat dia, Bapak, mengerti kehendakmu, Tuhan Yesus. Urapi, Tuhan. Tuhan, nyatakan kuasamu. Agar jemaat ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Agar jemaat ini boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Harus ada orang yang berdoa, saudaraku. Yesus, disuruh Tuhan. Sebenarnya, buat Tuhan, buat Allah kita, membangkitkan tulang-tulang itu, gampang dan tidak ada yang sukar. Tetapi dia butuh seseorang menjadi saksi bagaimana Allah itu luar biasa dan Allah itu dasyat, saudara. Makanya dia pakai YSKL untuk melihat kedahsyatan Tuhan itu ketika terjadinya kebangkitan tentara-tentara laskar-laskar Kristus yang baru. Nah, saudara, di akhir zaman ini, ini yang harus kita lakukan. Sebab banyak anak-anak Tuhan yang tadinya itu dalam buku kitab kehidupannya, Allah punya program di dalam pribadinya mereka, akhirnya Iblis mencoba menggagalkannya. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Kenapa ada banyak orang-orang di penjara, anak-anak Tuhan di penjara? Kenapa mereka berbuat kejahatan? Saudaraku, itu sebenarnya bukan maunya mereka, tapi Iblis berencana untuk menghancurkan setiap program ilahi yang ada di dalam mereka. Nah, orang-orang yang di penjara itu pun sebenarnya tidak kepingin berbuat jahat. Seandainya segala sesuatu itu, saudaraku, ready dan segala sesuatu apa yang dia butuhkan itu ada, saudaraku. Tentulah mereka tidak mungkin menjual narkoba, tentulah mereka tidak mungkin merampok, saudaraku, tidak. Tapi Iblis membuat situasi itu sedemikian rupa, sehingga mau gak mau, mereka harus melakukan kejahatan itu agar mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Saudara, saya mau kasih tahu begini, bahwa orang-orang yang di penjara itu bukan orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa, yang sebenarnya dalam buku kitab kehidupan, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang direncanakan Tuhan menjadi orang-orang yang daset di akhir zaman ini. Dan Iblis tahu itu, saudaraku. Kalau seandainya ada orang-orang yang mungkin tidak punya kapasitas, Iblis bilang, ini gak perlu dipakai, ini gak ada gunanya. Tapi, saudaraku, justru orang-orang yang spesial di mata Tuhan, itulah yang sering sekali akan digagalkan oleh Iblis, saudaraku. Kita sudah belajar dari Simpson. Bukankah Simpson itu dari kandungan ibunya? Dia sudah dinubuatkan. Bahkan dia adalah menjadi seorang yang dikuduskan. Bahkan gunting pun tidak akan pernah menyentuh rambutnya. Bahkan alkohol pun tidak akan pernah masuk ke dalam tubuhnya. Sudah dinubuatkan bahwa dia itu menjadi nazir Allah. Menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi lihat, Iblis giring dia menjadi jatuh dalam perjinahan, saudaraku. Ngelihat perempuan, dia gak kuat. Bahkan perempuan itu tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah. Dia ambil, saudaraku. Dia paksa orang tuanya untuk melamar itu. Dan akhirnya apa, saudaraku? Simpson mati mengakhiri hidupnya dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Haleluya. Nah, Iblis itu tahu, saudara, siapa-siapa orang-orangnya yang punya kapasitas di hadapan Tuhan. Iblis itu tahu. Makanya orang-orang yang sedang menyandang program ilahi itu, itu dihancurkan, saudaraku. Itu yang dia kejar-kejar. Kalau boleh gagal. Kalau boleh batal rencana Tuhan itu. Makanya ketika Pastor Daud ke penjara pergi, saudaraku, pelayanan penginjilan, Pastor Daud bukakan itu, saudaraku. Itu banyak mereka menangis, saudaraku. Mereka menyesali perbuatan mereka. Karena mereka tidak tahu sesungguhnya di dalam mereka, mereka itu adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Sekali lagi, kalau orang-orang itu adalah orang-orang biasa yang tidak punya, bahkan tidak spesial di mata Tuhan, Iblis tahu dan Iblis tidak akan mengganggu itu, saudaraku. Karena tidak ada gunanya. Tapi orang-orang yang punya sesuatu di hadapan Tuhan, bahkan pendeta sekalipun terus diterjang sama Iblis agar dia jatuh, agar dia tidak bisa melanjutkan sejarah ataupun programnya ilahi itu untuk dilaksanakan. Yunus pun sempat lari, saudaraku. Haleluya. Padahal Yunus sudah jelas ada program ilahi di dalam dia. Makanya Allah mengejar dia terus sampai Allah pun seperti tidak punya perasaan membuat dia goncang kapalnya, bahkan harus dilempar ke laut, saudaraku. Untuk apa? Agar program ilahi itu segera dan harus dilakukan di dalam pribadinya Yunus. Haleluya. Nah, saudara ketika saya, saya kembali lagi ketika saya Tuhan ajak untuk berdoa keliling. Ini yang perlu kita tahu, saudara. Bahwa ada banyak jebakan-jebakan bahkan Iblis telah menabur segala kejahatan-kejahatan dimanapun dia mau. Saudara mungkin, saudara, ada yang tahu, ada yang tidak. Di persimpangan jalan, saudara. Di perapatan lampu merah. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari Iblis dengan orang-orang tertentu, tertentu, saudara, telah memeteraikan tempat itu. Pastor Daud sering melihat malam-malam, pagi-pagi buta, ada orang datang mengambil beras kuning, saudara. Lalu dia lemparkan ke persimpangan jalan, ke perapatan jalan. Nah, saya lihat ini orang ngapain, saudaraku? Nah, kalau saya ceritakan begini, saudara pasti tahu. Untuk apa mereka melemparkan beras kuning ke perapatan jalan? Tentulah meminta tumbal, saudaraku. Agar di perapatan itu sering terjadi kecelakaan. Nah, saudara, kalau tahu ada tempat-tempat begitu, saudara, itu tempat-tempat itu, saudara, ya apakah di perapatan jalan, atau ada sepanjang jalan itu sering sekali terjadi kecelakaan, itu jalan sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Nah, itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan sekarang disuruh keluar, tidak lagi fokus kepada gereja di satu ruangan, tapi pergilah berdoa untuk bangsa-bangsa. Bahkan termasuk jalan-jalan raya juga. Ketika kita ada di persimpangan jalan, di perapatan jalan, mulailah bernubuat, saudaraku. Jangan takut, karena di dalam kita ada kuasa roh kudus. Bernubuatlah, haleluya. Segala sumpah, serapa, kutuk-kutuk yang ada di jalan ini. Kalau saudara lebih mau, lebih lengkap lagi, ambil minyak urapan, saudara doa dalam nama Tuhan Yesus, segala roh maut, roh celaka yang ada di jalan ini, aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana engkau, aku bu, aku buang. Jadi dimanapun kita diletakkan oleh Tuhan, posisi kita lagi di mana, saudara, apakah di tempat daerah wisata, begitu ya. Itu jelas di sana itu ada banyak roh teritorialnya. Nah, saudara harus ambil kesempatan, sekalipun saudara gak tengking-tengking, doakan saudara, Tuhan aku berdoa, agar semua pengunjung di tempat ini Tuhan mengalami kasih karunia Tuhan. Engkau menyelamatkan mereka, lindungi mereka. Karena kita tidak tahu di alam roh itu, ada aja orang-orang yang akan diintai, saudara. Jadi ketika kita ada di sana, kita harus menjadi pengintai juga buat mereka, untuk menyelamatkan mereka, selamatkan mereka, saudaraku. Ya, rampas mereka dari tiang gantungan, rampas mereka, bawa mereka ke hadirat Tuhan. Doakan mereka, Tuhan aku melepaskan roh keselamatan, berkat keselamatan buat mereka. Malaikat-malaikatmu Tuhan, mari datang Tuhan Yesus, mau mendampingi mereka. Tuhan segala ancaman, romaut, roh celaka, kuasa kegelapan, semuanya kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, saudaraku. Ini yang terjadi. Jadi, kita yang sudah dipenuhi oleh roh kudus ini, kita harus melakukan doa, bahkan bermubuat, saudaraku. Ya. Nah, seperti pasodok tadi itu, gedung-gedung kantor-kantor, ya, aku berdoa Tuhan, buat pemerintahan-pemerintahan yang ada di sini, Tuhan berikan roh takut akan kau curahkan, roh takut akan Tuhan, agar mereka bekerja dengan benar, Bapak. Agar tidak ada roh korupsi, agar mereka tidak ada bahkan roh perjinahan Tuhan, tidak melakukan dosa di kantor-kantor pemerintahan ini, Tuhan roh takut akan engkau. Haleluya. Bahkan kami masuk ke ganggang, saudaraku terlebih lagi mau pemilihan umum sekarang ini. Ada banyak rancangan-rancangan jahat dari orang-orang yang akan mendesain negara ini, saudara, hancur, saudaraku. Ya. Bukan hanya partai, tapi ada banyak kelompok-kelompok, mereka juga berdoa, mereka juga, saudaraku, bersekutu, tapi di dalam setan, untuk berdoa, menyerang para pemimpin-pemimpin, agar mereka itu binasa, saudaraku. Ya. Di dunia politik ini, begitu kerasnya kuasa kegelapan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka yang tidak punya perlindungan, itu banyak juga yang diambil nyawanya, saudara. Haleluya. Ketika kita tahu ini, apakah kita tinggal diam? Tidak usah takut, saudaraku. Tidak usah takut bahwa kuasa setan itu sudah dikalahkan, 2000 tahun yang lalu, oleh Yesus Kristus. Dan rohnya itu, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu, itulah yang dia berikan kepada kita, agar kita mau melakukannya, saudara. Jadi buat saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sampaikan kepada orang-orang, baik saudara-saudara kita yang merasa dia sudah beribadah rajin, tetapi tidak dipimpin oleh roh, tapi masih melakukan kemunafikan. Saudara-saudaraku kasih tahu, doakan mereka, bernubuat kepada mereka, agar mereka dibukakan hatinya, rohnya, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Pagi hari ini, saudaraku, Tuhan mau mengajak kita, agar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi, saya akan bacakan, saudara. Haleluya. Dari ayat 12 saja, saudaraku. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku. Ini bicara kekristianan, saudara-saudara. Hai umatku. Dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Nah, di hadapan Tuhan, saudara, setelah dia memberikan rohnya, disitulah ada kehidupan. Nah, sebelumnya, saudara, ketika Yeskiel bernubuat, tadinya tulang-tulang itu berserakan, tiba-tiba ketika dia bernubuat, hai roh kehidupan, datanglah dari keempat penjuru. Ketika dia berdoa seperti itu, datanglah napas kehidupan, saudaraku. Tiba-tiba tulang-tulang itu bersatu, kemudian daging mulai tumbuh di dalam tulang-tulang itu, dan kemudian ada kulit yang membungkusnya, dan mereka berdiri. Dengar baik-baik. Tulang-tulang tadi berserakan, sekarang sudah berdiri, tetapi belum punya kehidupan, saudaraku. Belum, ya. Di sini sudah bangkit dia, tapi belum ada kehidupan. Kenapa? Karena roh Allah belum diberikan. Nah, itulah gambaran orang Kristen, saudaraku. Bisa berdiri, bisa bergerak, bisa beraktifitas, tapi belum ada roh Allah di dalamnya. Haleluya. Ya. Nih, coba kita lihat ayatnya ya. Coba kita lihat ayatnya. Dari ayat yang ke-10, saudara. Ketika Allah berfirman dari ayat yang ke-9, Maka firmannya kepadaku, Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari tempat keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Haleluya. Hidup kembali. Lalu aku Bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bergerak, saudaraku. Tetapi belum ada roh kudusnya di dalamnya. Belum. Nah, ini berbicara umat-umat Kristen, saudaraku. Nah, begitu juga buat sahabat-sahabatku di sini, ya. Khususnya tadi buat Ibu Pinani, ya. Ibu Pinani Pak Pahan, ya. Kita sudah sharing kemarin, kita sempat sudah berdoa. Ya, ada saudara kita yang sakit di Bogor. Haleluya. Dan sudah masuk ICU. Nah, mungkin Ibu Pak Pahan tidak bisa ke sana. Karena jauh dari Tapanulis Selatan ke Bogor. Ya, kalau mau naik pesawat mahal. Tapi fasilitas ini masih bisa terjadi. Caranya dengan apa? Bernubuat. Ya, kita diberikan kuasa untuk Bernubuat. Seperti YSKL ini. Hai engkau, roh nafas kehidupan. Turunlah. Berkatilah. Masuklah ke dalam tubuh. Ya, siapa yang kita doakan, saudara? Sebutkan namanya. Nah, ini saatnya kita mulai bergerak, bertindak. Seperti YSKL. Bernubuat, saudaraku. Bernubuat. Bapak, aku berdoa. Aku bernubuat, Tuhan. Aku bernubuat kepada saudaraku yang sakit itu. Aku percaya. Napas kehidupan itu turun. Roh kesembuhan itu turun dalam nama Yesus. Bernubuat. Aku percaya dia akan bangun. Sekalipun saat ini dia terbaring di ruang ICU. Aku percaya dengan kuasa nama Yesus. Dia bangun, Tuhan, dalam nama Yesus. Mulai berdoa. Bernubuat, saudara. Haleluya. Sebab roh kudus itu yang di dalam kita itu. Dia ingin melakukannya. Dia ingin bertindak ketika apa yang kita kerjakan. Dia juga mau mengerjakannya, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Jadi tidak terbatas. Kalau untuk YSKL ini, dia disuruh Tuhan bernubuat untuk tulang-tulang. Tapi saudara dan saya bisa disuruh Tuhan bernubuat buat orang-orang sakit. Haleluya. Kalau saudara sayang. Kalau saudara percaya. Tuhan sekalipun, saudara. Haleluya. Sudah kalipun orang tuaku ini, mungkin saudara jauh. Tidak ada harapan lagi, Tuhan. Dokter sudah ponis dia. Dia sudah mengalami sakit kanker, Tuhan. Tapi aku percaya. Aku bernubuat Tuhan untuknya. Dalam nama Yesus. Paru-paru yang sakit ini diganki dengan yang baru. Oh, haleluya. Doa propetik, saudara. Di akhir zaman ini, ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Tapi yang pasti, saudara ku. Kita ini harus hidup benar dulu. Kita harus dipulihkan dulu agar iblis tidak menuduh kita. Jadi jangan heran pelayanan-pelayanan kesembuhan itu di akhir zaman ini akan banyak terjadi. Yes, ada banyak yang palsu, ada banyak juga yang benar. Tidak mungkin banyak yang palsu, yang asli tidak ada. Tidak mungkin, saudara ku. Jangan takut. Nanti saudara dituduh sama iblis. Ah, nanti kamu dikatakan palsu, dikatakan sesat. Iblis membuat kita agar kita itu tidak bertindak. Tidak melakukan sesuatu yang istilahnya seperti Yesus kerjakan, saudara ku. Haleluya. No, lakukan saja. Lakukan saja. Memang yang palsu itu ada. Akan ada, saudara. Tapi jangan khawatir. Kalau yang palsu ada, tentu yang asli harus ada. Haleluya. Ya. Jadi jangan, saudara, gentar ketika ada ayat berkata nanti di akhir zaman nanti. Ya. Aku akan memanggil semua orang-orang dan berkata, Nyala engkau. Karena engkau pembuat kejahatan. Lalu orang-orang bilang, Bukankah kami berbuat demi namamu? Saudara ku diberkati oleh Tuhan. Ayat itu dipakai oleh orang-orang yang tidak mengerti rencana Tuhan. Ayat itu dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak masuk dalam karunia roh. Ayat itu dipakai oleh banyak pendeta yang tidak mau menerima kuasa daripada pengurapan ini, saudara ku. Makanya mereka tidak bisa melakukan mujijat. Haleluya. Tetapi orang-orang yang rindu seperti Yeskel ini, Cuma hanya disuruh bernubuat saja. Tidak usah teriak-teriak. Cuma bernubuat saja, saudara ku. Bermubuat. Haleluya. Jadi suruh saudara yang punya beban, saudara ku. Mari sama-sama kita berdoa. Jangan lagi doa kekhawatiran. Tapi doa nubuat. Mungkin saudara lihat anak-anakmu. Ada yang telat atau mungkin bisa dikatakan sedikit agak lelet, lemot, saudara ku. Terbelakang dari yang lain. Mulai hari ini, lepaskan doa profetik. Aku bernubuat buat engkau anakku. Aku bernubuat. Aku bernubuat. Roh pemulihan, roh kecerdasan itu turun atasmu. Engkau akan menjadi anak yang pintar. Engkau akan menjadi anak yang lebih cerdas dari yang pada yang lain. Aku berdoa. Aku bernubuat. Aku bernubuat. Tidak usah takut, saudara ku. Haleluya. Tuhan mencari orang-orang yang berani untuk mengatakan nubuat ini. Tuhan mencari orang-orang yang berani untuk maju melihat keajaiban Tuhan, saudara ku. Haleluya. Praise the Lord. Jadi jangan khawatir. Ketika kita baca ini, tulang-tulang saja yang sudah mati berserakan bisa terbangun kembali. Bisa muncul loh otot-ototnya. Bisa muncul loh daging-dagingnya. Kemudian tulang itu bisa nyambung satu sama yang lain. Dan setelah ada otot-otot dagingnya, tiba-tiba ada kulitnya lagi membungkus tubuh itu sehingga mereka berdiri menjadi pasukan khusus. Saudara ku ini berkati Tuhan. Ketika kita berdoa, bernubuat sesuai dengan hati Bapak. Dengar baik-baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doktor boleh ponis sudah tidak ada harapan. Ya, mungkin kita sudah sedang mengalami sakit yang parah. Seperti tidak ada lagi solusinya. Saya mau katakan, bernubuat adalah satu brit, satu jembatan yang bisa melintasi alam pikiran manusia. Dia melompatinya begitu tinggi. Dan Tuhan menyukai doa-doa seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatunya mungkin. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan saudaraku sampai di sini. Renungan pagi. Dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.